Jum'at 12 Mei 2023, setelah salat Jum'at, masyarakat Palembang menggelar siara akbar Palembang Darussalam. Sejarah akbar ini dimeloi oleh ratusan wong yang berasal dari perwakilan puluhan organisasi dan peguyuban masyarakat Palembang. Sejarah akbar ini adalah sejarah akbar pertama yang digawike sebagai cikal bakal sejarah yang akan digawike tiap tahunnya dengan menziarahi para sultan dan keluarga dari Kesultanan Palembang Darussalam. Kedepannya, sejarah ini akan digawike setiap bulan sawal dengan momentum mengenang Sultan Mahmud Badarudinduo yang diasing ke Keternate pada tanggal 4 sawal. Selain itu, momentumnya juga bagus. Bulan sawal ini adalah waktu yang baik dikarno ke umumnya para perantau asal Palembang banyak yang balik ke Pelembang. Dan mudah-mudahan di tahun depan bisa digawike di awal-awal bulan sawal biar masih banyak yang berkumpul di Pelembang. Momen yang bagus untuk menjalin silaturahmi yang lebih erat. Sebelumnya, Mang Dayat ingati, subscribe dulu ya channel Mang Dayat. Jangan lupa channel wong kita. Dan mumpung masih bulan sawal, Mang Dayat ucapin mohon maha berlahir batin. Salam sedulur dari Mang Dayat. Pada sejarah akbar Palembang Darussalam ini, dimulai perjalanannya dari Mejid Agung Palembang yang kemudian menuju makam Keramo Jayo. Ngapoh sejarah pertama dipilih ke makam ini? Hal ini dikarno ke di makam Keramo Jayo ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Di karno ke, makam Keramo Jayo beberapa kali dilakukan pengerusakan yang sampai saat ini makam Keramo Jayo mengalami kerusakan yang sangat memprihatin ke. Batu-batu nisanyo sudah dihancur ke. Dan makam ini sudah tidak terjinguk lagi alias serato dengan tanah. Harapannya dengan diaduk ke sejarah akbar ini, paca ngunggah masyarakat untuk lebih peduli dan juga melakukan pengawalan dalam penyelamatan makam-makam dari Kesultanan Palembang. Apalagi tertulis, sudah terdaftar sebagai objek diduga cagar budaya. Tapi hal ini pecahnya tidak menjadi hal yang bisa ngejago dan juga menghalangi oknum tertentu untuk melakukan pengerusakan makam. Dikawatir ke hal yang samu akan terjadi dengan makam-makam para rajo dan sultan di Palembang yang lainnya. Berikut adalah manakib mengenai pangeran Keramo Jayo, siapa beliau dan apa peran beliau untuk Palembang, yang kemudian diteruskan dengan tausia. Beliau adalah Perdana Menteri pertama ketika Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan. Jadi jangan salah persepsi, nanti dibilang Perdana Menteri pertama Kesultanan Palembang, berarti jaman-jaman Sultan Abdul Rahman misalnya begitu kan, jadi jadi salah persepsi. Jadi kami tegaskan lagi, beliau ini adalah Perdana Menteri pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan. Beliau adalah menantu, itu paling penting. Beliau adalah menantu dari pahlawan nasional kita, yaitu Sultan Mahmud Badruddin Juo yang ada di Ternakim. Nah, oke kita bacakan lengkapnya. Aku buka dulu prolognya supaya lemah. Nah jadi, karena jasa-jasa beliau, itulah maka kita perlu melakukan ziarah ini. Yang sayangnya tidak dilakukan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita nak ngungkit-ngungkit, dia ini tidak akan terjadi kalau memang sebelum-sebelumnya kita lakukan ini. Nah ini membawa hikmah buat kita semua. Nanti Tosya yang menyampaikan itu. Hikmahnya ngapa harus kita adakan ini? Karena akan terjago makam-makam leluhur kita. Nah itu hikmahnya nanti, itu bagian dari Sulaiman M. Nur nanti ya. Beliau memiliki nama asli, Raden Abdul Azim. Jadi nama beliau, nama lahirnya Raden Abdul Azim. Dan dari Raden Muhammad Hanatia. Jadi aduh, jadi kita kan kenal tadi Pangeran Ramojehir. Tapi insya Allah sampai Pateha tadi ya. Tapi nama aslinya aduh, Pangeran Abdul Azim. Ada yang nambahin Pangeran Abdul Azim Naktadiraja. Ada juga, karena gelar dari uang tuanya adalah Pangeran Naktadiraja. Itu yang pertama. Beliau dilahirkan di Palembang pada tahun 1207 Hijriah. Atau bertepatan dengan 1792 Masehi. Jadi sudah 1700 yang lalu dia lahir. Dari nasabnya, Ramojehir ini merupakan anak dari Pangeran Naktadiraja Raden Muhammad Hanavia, yang tadi saya sebutkan. Yang zuriatnya bersambung dengan Sultan-Sultan Pelembang. Baik itu Sultan Pelembang Darussalam yang pertama dan yang kedua. Berarti ke Sultan Abdurrahman dan Sultan Muhammad Mansur Jayoing Lago. Kemudian beliau juga menikahi. Nah tadi sempat saya singgung. Beliau menikah dengan permaisurinya adalah anak dari SMB2. Jadi menantu. Dan adalah istri yang lain. Nah dari istri yang, dari anak SMB2 ini punya lima putri. Lima anak berino dan dua putra. Ya, jadi tujuh. Ini baru sih kok cabang. Belum, ada cabang yang lain. Jadi kalau nak kita suseri, status tanah ini ya tanah budel sebenarnya. Om plema ngomongnya. Kalau rumah, rumah budel. Kalau tanah, tanah budel. Tanah waris, tanah yang dihibahkan menjadi umkonan. Dalam sejarahnya, kami lihat catatan di pemerintahan Belanda, itu 3,2 hektare luas tanahnya. Jadi kalau sampai ke Jalan Lematang situ, sampai Salendra, Simpang Dempo, Quran Nia, pabrik kecap emas, masuk semua. Itu kalau kita nak ngitung yang awal. Nah, untuk yang akhirnya baik, tersisalah tanah ini kurang lebih. Ya, 500 meter persegi. Yang ada ini. Kurang lebih. Ya, kurang-kurang dikit, lebih-lebih dikit. Kalau ada cahil, ukuran lewek. Emang cek-bicek. Nih, dong. Nah, dia juga sebagai menantu, dan istrinya berdama Raden Ayuhotima. Raden Ayuhotima. Kemudian punya anak, Tuju, dari Tuju ini, maka akan bercabang-bercabang-bercabang, sampai lah yang garis sekarang, mungkin garis keturunan ke-6, ada yang ke-5, ada yang ke-7, gitu kan. Belum dari istri yang lain. Nah, Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya dia punya tiga istri, berarti ada tiga pabrik yang melahirkan anak-anak. Ya, kalau wong kita, wong Islam, enggak masalah. Banyak anak, karena banyak anak, di samping katanya banyak istri, menurutkan zuriat. Katanya itu, itu prinsip wong kita zaman dulu. Sesuatu yang ini diasingkan, setelah Sultan Mahmud Badaruddin II diasingkan ke Ternati, beliau ini dipanggil oleh Sultan. Dipanggillah empat pangeran. Pada waktu itu. Yang pertama, pangeran Gramajayu. Kemudian, pangeran Sawaluddin. Pangeran Abdurrahman. Kemudian, pangeran Cik Hasan. Nah, mereka ini dipanggil, dititipkan. Semasa aku diberangkatkan, tolong, kalau jung kita ini lorui, jingoi, 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 ya, karena aku jauh, kalau bakal dibuang, kira-kira. Perjalanan SMB II sendiri, itu tidak langsung nyampe ke Ternati, Mangcebice. Jadi, jangan bayangkan sekarang, naik plane, naik pesawat, langsung nyampe 2 jam. Kalau jaman dulu itu, baca berbulan-bulan. Apalagi pakai sistem pelayaran estapet. Jadi, dari perembang, mampirnya kemana? Karena ibu kota pada pasar penjajahan itu adalah Batavia, maka mampir dulu Batavia. Lapor. Lapor dong. Tahanan sudah kami bawa. Nah, kira-kira apa itu kan? Mampir dulu ke sana. Jalan lagi jalan laut, akhirnya adalah ke Ternati. Itu untuk SMB II. Nah, dia berpesan kepada empat pangeran ini, tolong jago, tolong peliharo, tolong perhatikan. Terutama untuk Wongkito Plemba. Karena kesultanan ini dibubarkan secara sepihak oleh pemerintahan Belanda. 1821 dibuang, 1823 dibubarkan. Kemudian, diganti sistem pemerintahannya oleh Belanda. Apa nama sistem pemerintahannya? Mungkin Mang CBC juga belum tahu. Kalau mengetahui, Alhamdulillah. Namanya keresidenan Pelembang. Bagi yang generasi generasi sepuni, mungkin dengar. Waktu itu. Keresidenan Pelembang. Nah, keresidenan Pelembang inilah pangeran Klamo Jayo juga diajak dalam pemerintahan. Nah, pertanyaan kita kenapa dia melok ke sana? Karena uang yang cintol terhadap Sultan Mahmud Badaruddin II yang masih mendukung. Loyalis lah, kalau bahasa kita sekarang ini, masih banyak pada waktu itu. Sehingga dikhawatirkan akan ada pemberontakan-pemberontakan di sana sini. Baik itu di ibu kota maupun di daerah-daerah. Maka salah satu orang yang bisa, yang pacak, yang pacak mengamankan dan mengendalikan ini adalah pangeran Klamo Jayo. Maka diajaklah beliau menjadi padana menteri. Nah, yang disebut-sebut padana menteri itu, itu. Beliau menjadi padana menteri pertama di era keresidenan Pelembang. Setelah itu, Belando tak percaya lagi dengan uang kita. Ngapoh? Masih nak melawan dia itu lah. Ya wajar lah. Sultan Mertuwonyo, dia juga Zuryat, masih nak melawan kita itu lah. Wajar. Nah, di situ ada ketidakpercayaan dan disinyalir, dia juga tetap menghimpun perlawanan-perlawanan di daerah-daerah, terutama di Empat Lawang, dan sebagainya. Nah, akhirnya, dia juga dibuangkan. Dibuang dan diasingkan. Nah, menurut catatan dari beberapa silsila, silsila, dibuang ke Purbolingo. Nah, kemudian masalah kematian. Ini menjadi polemik. Menjadi polemik, ada catatan, yang kami pelajari ya, ini sejarawan kan mempelajari Naskan-Naskalamo. Ada catatan mengatakan beliau wafat di sana. Kemudian setelah wafat, diminta kembali oleh keluarga untuk dibawa dan dikuburkan di sini. Ya, lalu di sini. Ini dulu, kalau kami masa kecil, kami ini umum 15 silir inilah. Sama dengan Lakoni, di mana tadi. Ya, umum 15, nah, sama. Jadi kami tahu ini kuburan. Kalau ada yang ngomong ini bukan kuburan, aku berani bersumpah dan bersaksi bahwa ini adalah kuburan. Ya, ini ada hongkonan. Ada hongkonan itu ada rumah-rumahan. Poto-poto lama itu menunjukkan. Kami lewat sinilah kalau berjalan. Di sini ada SD24 dulu. Kakak aku dulu di sini SD24. Nah, jadi ini kuburan sejak dulu. Bayangkan. Kemudian, tadi, ketika ini menjadi keresiden yang pelembang, beliau jadi Perdana Menteri. Tadi kan, batas di situ. Nah, kemudian dia diajak. Kemudian dia dibuang juga karena dianggap memberontak dan sebagainya. Di kebur polinggo. Masalah, jasadnya ini menjadi perdebatan atau debatable. Yang jelas, dia ofat dan dia mati dan ada kabar dikuburkan di sini. Mau mana ceritanya? Pertama, ada kemungkinan dia mati di sana, kemudian dibawa, setelah dikuburkan, dibawa tulang-tulangnya ke sini. Yang kedua, dari percatatan dari literatur tua, salah satu literatur lama, itu menyebutkan bahwa dia diminta kembali oleh Zuryan sebelum wafat. Dan salah satu perannya ada orang etnistri Allah pada waktu itu. Yang juga ikut menyumbang. Jadi kalau misalnya ini terbalik gitu loh. Jadi ada orang etnistri Allah juga yang ikut menyumbang untuk mengembalikan dia ke sini sangkin cintanya. Nah, dia wafatnya di Pelembang. Itu versi yang kedua. Nanti kita buat teliti lagi. Nah, dari versi ini, intinya dia dikuburkan di sini bersama istrinya, Baden Ayu Khotima, kemudian gurunya, nah dari para Said-Said juga kan, di para Habaib juga kan ya, ada gurunya. Biasa kalau orang Pelembang, Raja-Raja Pelembang, penguasa Pelembang, biasanya kalau dikuburkan, dia berdampingan dengan imam kubur. Imam kubur itu biasanya bisa guru spiritual, atau guru penasehat keagamaan. Nah, itu yang dianggap dekat dengan dia, biasanya dikuburkan bersama. Ya, guru agama lah, kalau bahasa kita sekarang ini. Nah, kemudian dikabarkan di sini, dan sekitar ini, ada kemungkinan kita minta maaf dulu sebelum ini. Yang kita duduk ini, kemungkinan ada yang kita duduk di kuburan. Jadi, beristihbarlah kita galo-galo, ada kemungkinan kita duduk di pojok kuburan. terima kasih. Terima kasih.